Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Penerima lama dan baru Ada informasi penting yang harus diketahui Dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap ke-5 Dan PPNT tahap ke-6 Alokasi bulan November dan Desember Pada hari ini Alhamdulillah di berbagai daerah Terpantau sudah ada KPM yang baru saja cair Bantuan sosialnya Untuk bantuan PKH tahap ke-5 dan PPNT tahap ke-6 Pada hari ini yang begitu membahagiakan Banjir bantuan sosial benar-benar masih sedang dilanjut dicairkan Oleh Bang Himbara sampai malam hari nanti Dan bagi KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini Saya ucapkan selamat Segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin Dan proses pencairan PKH tahap ke-5 Ini akan sampai bulan Desember Akhir tahun mendatang Dan perlu dipahami lagi Status data di 6NG Bantuan PKH tahap ke-5 Alokasi bulan November dan Desember Itu keterangannya saat ini Sudah SPM statusnya Dan sudah ada yang cek rekening Dan ini artinya bantuan benar-benar Sedang dicairkan oleh Bang Himbara Pada bulan ini Dan terpantau Yang cair duluan adalah Bagi para KPM Yang telah masuk namanya Di dalam data bayar SP2D Dan berikut langsung saja Terpantau ada KPM untuk di daerah ini Yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya Kira-kira daerah-daerahnya mana saja Keluarga penerima manfaat KPM Yang sudah terpantau cair pada hari ini Semoga daerah Anda termasuk Dan berikut langsung saja Terpantau ada KPM yang baru saja cair bantuan sosialnya pada hari ini Yang pertama untuk di daerah Daerah Kabupaten Magelang Juga sudah terpantau cair Bantuan PKH tahap kelima Untuk komponen lansia Ada saldo masuk di kartu KKS Bank BNI Senilai Rp400.000 Kemudian selanjutnya Terpantau untuk bantuan PKH tahap kelima Juga sudah menyusul cair di Lampung Timur KPM ini ada yang cair Rp1.200.000 Dan cair Rp750.000 Daerah Lampung Timur PKH tahap kelima November dan Desember Sudah menyusul cair secara bertahap Saya ucapkan selamat Bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini Terima kasih